Pemirsa petugas gabungan di kota Cimahir, Rabu Siang melakukan razia berupa operasi terhadap angkutan mudik Natal dan Tahun Baru. Hasilnya belasan bus antar kota antar provinsi dinyatakan tak layak jalan karena ban gundul dikhawatirkan pecah saat dioperasikan. Selain itu, petugas juga menemukan sejumlah alat pemadam kebakaran tidak berfungsi yang dapat membahayakan penumpang. Operasi tersebut dilakukan untuk mengurangi risiko kecelakaan selama musim Natal dan Tahun Baru. Petugas gabungan terdiri dari Dinas Perhubungan, Anggota Kepolisian, dan TNI mendatangi sejumlah pangkalan bus antar kota antar provinsi di kawasan Baru, kota Cimahir. Pada petugas memeriksa satu persatu bus untuk mengetahui kelayakan pada bagian fisik, mesin, hingga administrasi trayek. Dalam operasi ini, petugas menemukan sejumlah bus tak layak jalan karena melanggar aturan. Salah satu pelanggaran yang ditemukan, bus angkutan umum dengan tujuan ke Jawa Tengah dan Yogyakarta dengan kondisi ban gundul, sehingga rawan pecah saat dioperasikan. Selain itu, ditemukan pula lampu tak menyala hingga alat pemadam kebakaran tak berfungsi. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan awak bus memanipulasi izin trayek. Beberapa bus angkutan umum justru dijadikan angkutan pariwisata. Selain di kawasan Baros, petugas gabungan juga merazia angkutan jelang Natal dan Tahun Baru di Jalan Gandawijaya. Sejumlah pengemudi ternyata mengantongi surat izin mengemudi atau SIM yang sudah kedaluarsa. Awak bus yang melanggar ditindak aparat kepolisian. Selain itu karena berpotensi menimbulkan kecelakaan, bus yang tidak layak jalan diganti dengan bus lain untuk diperangkatkan. Pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas penguji kendaraan bermotor. Tadi ada yang kita temukan satu unit bus untuk bus antar kota dalam provinsi. Itu dari ban vulkanisirnya, kemudian dari lampu rem belakangnya yang memang mati. Ini menjadi peringatan dan teguran kepada pengemudi dan pengusahanya supaya dilakukan perbaikan. Karena kaitan dengan ban, ini sangat vital. Apalagi ban vulkanisir yang memang sudah tipis. Operasi angkutan mudik jelang Natal dan Tahun Baru ini dilakukan sebagai upaya untuk mencegah kecelakaan selama berlalu lintas. Hasil temuan petugas, pelanggaran saat operasi angkutan jelang Natal dan Tahun Baru tergorong fatal. Elgi Muhammad Gifari, Bandung TV